Intro Keberadaan Ahmad Dhani dan juri Indonesian Idol 2012 lainnya yang namanya dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Aceret Lovisi atau Ampati tidak terlalu membuat Dhani takut. Bahkan tudingan Dhani dan kawan-kawan juri Indonesian Idol 2012 lainnya yang kabarnya sudah melakukan pelecehan gender kepada peserta Idol justru dipantah oleh Dhani. Bagi Dhani, pihak KPI justru mendukung sekali langkah Dhani yang sudah memberikan kritikan pedas terhadap salah satu pria audisi Indonesian Idol yang kala itu bersikap agak kemayu layaknya seorang wanita. Bagi Dhani, langkah dirinya itu cukup mendapat dukungan dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang ingin menghilangkan para pria yang tampil dengan gaya atau busana wanita. Justru saya sempat ketemu sama ketua KPI ya di airport. Katanya malah ketua KPI malah mendukung saya. Karena KPI memang sedang tidak ingin TVRI itu banyak lelaki ketumpuan-kepumpuan. Meski Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, dan Agnes Monika kabarnya sudah diadukan kepada pihak Ampati ke KPI namun Dhani berusaha santai menanggapi semua itu. Bukan tidak ingin menggubris langkah Ampati yang dilakukan kepada dirinya namun Dhani merasa pihak RCTI dan KPI juga belum merespon apa-apa atas pelaporan aliansi masyarakat penduli televisi atau Ampati tersebut yang menuding dirinya sudah melakukan pelecehan gender terhadap para audisi Indonesian Idol 2012. Bukan tidak menggubris ya kan saya juga tidak pernah ditegur sama sekali oleh RCTI dan sepertinya RCTI juga tidak pernah ditegur oleh KPI.